Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabati memiliki harapan besar kepada dua pembalap Ducati, yang berada di tim satelit dan pabrikan agar konsisten hingga akhir musim MotoGP 2022. Adapun kedua pembalap yang dimaksud adalah Enea Bastianini dari Gresini Racing dan Francisco Bagnaya Ducati Lenovo. Lebih lanjut, Paolo Ciabati menegaskan jika kedua pembalap itu tak boleh lakukan kesalahan di MotoGP 2022. Pasalnya, ia punya target pembalap Ducati bisa juara MotoGP 2022. Sebagaimana diketahui, Enea Bastianini dan Francisco Bagnaya merupakan pembalap Ducati yang sudah mencicipi juara di seri MotoGP 2022. Sejauh ini, Enea Bastianini sudah memenangkan tiga seri MotoGP. Sementara, Francisco Bagnaya sudah dua kali podium di urutan pertama. Bahkan keduanya pun bertengger di lima besar klasemen MotoGP 2022 sampai saat ini. Namun, baik Enea Bastianini dan Francisco Bagnaya masih tertinggal dari pembalap Yamaha Monster Energy, Fabio Quartararo, yang sekarang ini memimpin klasemen MotoGP 2022. Sekadar informasi, Fabio Quartararo ada di posisi pertama dengan perolehan 147 poin. Menyusul di posisi kedua, pembalap Aprilia, Alex Espargaro, 125 poin. Kemudian, Enea Bastianini diperingkat ketiga dengan 94 poin. Sementara Francisco Bagnaya di tempat kelima, 81 poin. Sebenarnya, ada lagi satu pembalap Ducati, yang berasal dari tim satelit Pramak Ducati, Johan Zarko di lima besar. Johan Zarko sudah mengantongi 91 poin sampai saat ini. Akan tetapi, Paolo Ciabati memberi perhatian khusus kepada Enea Bastianini dan Francisco Bagnaya, agar tak lengah hingga musim berakhir. Pasalnya, hanya dua pembalap itu yang sudah mencicipi podium juara di MotoGP 2022. Peringatan itu dilontarkan Paolo Ciabati setelah pembalap Ducati dinilai tidak konsisten di setiap balapan. Ia menilai tim lain memiliki satu pembalap yang bisa mendapatkan hasil bagus di setiap balapan. Terlebih Enea Bastianini dan Francisco Bagnaya gagal mendapatkan poin di sirkuit Catalunya, yang berlangsung minggu tanggal 5 Juni tahun 2022 silam. Keduanya gagal finish, akibat terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan. Dengan merek lain, hanya satu pembalap yang mampu meraih hasil bagus. Selain Suzuki, di mana Rins dan Mir dapat mencapai hasil yang layak, kata Paolo Ciabati dilansir dari Speedwick. Sebelumnya, Paolo Ciabati juga merasa kecewa, lantaran Francisco Bagnaya kehilangan poin di Perancis, akibat terjatuh. Meski berhasil bangkit untuk meraih kemenangan di Italia, tetapi peko sapaan akrab Francisco Bagnaya harus kehilangan poin di Catalunya. Tentu sangat disayangkan Bagnaya kehilangan setidaknya 20 poin di Le Mans. Kami berharap itu tidak akan terjadi lagi. Sayangnya, di Barcelona sebelum tikungan satu, terlibat dalam kecelakaan dengan Takaki, Nakagami dan Alex Rins, jelasnya. Lebih lanjut, Paolo Ciabati menuntut Francisco Bagnaya dan Enea Bastianini untuk konsisten di setiap balapan. Terlebih keduanya berada di posisi lima besar untuk bersaing memenangkan gelar musim ini. Terlepas dari performa Johan Sarko yang juga tak boleh dipandang sebelah mata. Kita berbicara tentang seorang pembalap yang berada di lima besar dunia, jadi pembalap yang sangat kuat. Tetapi untuk memenangkan juara, Anda membutuhkan performa ekstra, tegasnya. Selanjutnya, para pembalap Ducati, baik di tim pabrikan maupun satelit bakal melintas di sirkuit Sachsenring, Jerman. Menurut jadwal, MotoGP Jerman 2022 bakal terhelat pada minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022 mendatang.